Intro Hari ini ada agenda apa nih? Jadi saya barusan merilis single perdana saya Judulnya Move On Jadi gendrenya itu pop dude Jadi agak ngepop, agak dangdud Karena checkupnya masih belum terlalu pinter Jadi it's my first single So I'm so proud of it Dan sedikit nervous sebenarnya Karena yang namanya pengalaman pertama kan Semuanya masih meraba Cuman setelah ngeliat hasilnya kemarin Terus ngeliat penerimaan dari masyarakat Ternyata banyak yang positif So I feel so proud of myself sekarang Ini lagu menceritakan seorang perempuan Yang baru saja putus sama pacarnya Tapi akhirnya dia sudah bisa move on Dan akhirnya sekarang sudah menikmati kehidupan yang sekarang Penuh dengan Candaria Jalan-jalan, traveling, party-party Jadi finally move on Ini lagu mengisahkan tentang kakak sendiri atau tentang orang lain yang Actually lagu ini tidak mengisahkan tentang saya Tapi mungkin mengisahkan dari pencipta lagunya Karena kalau orang putus Putus cinta itu kan biasanya itu general ya Hampir setiap orang itu pernah mengalami putus cinta Jadi kayaknya ini cerita dari pengalaman banyak orang Lagunya sudah proses video clip? Lagunya sudah rilis Kemarin sudah rilis di Youtube Sekarang lagi diurus untuk platform music-music digital ya Oke proses video clipnya ceritanya sama sama lagunya Yang meran kan siapa? Oke Jadi video clipnya itu dibuat di Bali Lokasinya itu di pantai Terus di villa Dan pemerannya itu ada saya Terus ada tiga bule cowok Ada tiga bule perempuan Dan juga ada dua model lokal Jadi saya sengaja ngambil modelnya itu Lebih ke bule Karena untuk membuat vibe nya itu Kayak bener-bener udah move on Udah lepas Jadi kayak lebih enjoy life gitu Jadi kayak semua nationality ada di video clip itu Kamu sebagai pendatang baru Apa sih yang udah kamu siapkan dari dalam diri kamu Untuk as a single? Oke Jadi yang aku siapkan ya pertama pasti mental ya Karena pro dan kontra itu pasti ada Terus yang aku siapkan budget juga Karena kalau untuk buat single yang bagus Kita butuh budget yang cukup Terus yang aku siapkan juga diriku sendiri gitu Karena kalau kita enggak perawatan Enggak men Kayak enggak How to say Enggak taking care of our stuff Jadi kayak di kamera Mau sebagus apapun Videographer Mau sebagus apapun kamera Akan tidak terlihat bagus Kalau patungnya juga enggak bagus Jadi I really take time To Taking care of myself Sebanding lurus sama lagu kamu enggak sih? Kenapa? Yang kamu siapkan sebanding lurus dengan yang kamu keluarkan sekarang ya? Iya Makanya saya bilang saya sangat bangga banget dengan diri saya sendiri Karena Hasil yang jadi dari single ini bener-bener sesuai dengan ekspektasi saya Dan mungkin lebih dari ekspektasi saya Karena banyak juga pihak-pihak yang men-support Yang sangat-sangat membantu saya Ya si Awal tuh dirimu emang model terus baru tuh pengen nyanyi atau seperti apa sih? Ya Aslinya itu dulu saya model Karena Sekarang Lebih Lebih rame nya ngeliat kayak penyanyi-penyanyi gitu So Saya putuskan untuk Agak-agak beralih untuk Mencoba Dunia Tarik Suara Dari kapan? Model itu dari Dari mulai kuliah udah mulai model Tapi tarik suara baru sekarang Baru beraninya sekarang Tahun ini atau Tahun ini atau udah berapa tahun lalu? Tahun ini Nah persiapannya kan awalnya model Ini persiapannya aja apa Ada kursus vokal juga atau mengalir aja? Sebenernya itu mengalir sih Kursus vokalnya ada cuma tidak lama Kursus vokalnya itu cuma sekitar 2 minggu Terus langsung tag vokal Jadi kayak Kayak Semuanya instan Gak direncanain sih Untuk yang tarik suara ini Gak ada kesulitan sampai Keputalnya? Oh kesulitannya banyak banget Karena memang basicnya bukan penyanyi ya Cuman Kalau kita mau berusaha Pasti ada jalan Tapi karena lagunya mungkin Lagunya gampang Lagunya gampang Lagunya sangat-sangat easy listening Jadi gampang untuk dinyanyikan Dan enak juga untuk didengar Gak berat Mungkin seberapa optimis di lagunya sendiri? Untuk optimis Saya optimis banget Karena menurut saya Karya yang saya buat ini Cukup bagus Mungkin tidak sebagus diva-diva Tapi untuk standar pendatang baru Itu cukup bagus Jadi sangat-sangat optimis Udah mulai promo mungkin Ini kan udah mulai dibuka ya Apa? Ke PKM Level 1 Oh iya udah Mungkin udah siap untuk promo Kayak ke radio atau ke TV mungkin Oh iya Jadi untuk promonya sendiri Kemarin Saya udah kerahkan Influencer Saya udah Kerahkan akun-akun GOSIP Instagram, TikTok Dan juga YouTube Dan hari ini Saya akan Saya promo di TV Jadi promonya di TV Jadi promonya di TV Dan social media Oke Bisa bawain sedikit Terima kasih Nanti Gak sedih Gak galau Ditinggal sama Mantan Mantan yang doyan Jajan Dasar cowok Karbitan Terima kasih Harapan Ya Harapannya mungkin Harapannya mungkin Harapannya semoga Alin Li Diterima Di Pasar Tarik Suara Di Indonesia Semoga Akan dapat Social Karena Munafik Kalau kita gak Pengen Dapatin Sesuatu Dari Pekerjaan yang kita buat Dan semoga Karyaku Diterima Diterima oleh Masyarakat Indonesia Diterima Diterima Gak Pusat Gak Jadi pusat perhatiannya Tapi kalau nyanyi Kita jadi pusat perhatiannya So the pressure itu lebih gede Gitu Oke Thank you Sudah sempat nyanyi di depan banyak orang Audiens Pernah Dulu Jaman-jaman masih sekolah Suka Kayak lomba-lomba Lomba nyanyi Antar sekolah Gitu Jadi Sebenarnya Pengalamannya udah dulu pernah Di saat masih sekolah SMP SMA Dan sekarang Mencoba lagi Kalian Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih